Oke guys kita bersama sekali lagi di channel ini terima kasih atas sokongan anda semua Yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan terima kasih Dan yang baru di channel ini jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification nya Agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru Thank you guys Oke guys sebelum saya teruskan perkongsian ini saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini Agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu Oke guys menurut posting terkini daripada halaman facebook rasmi Dr. Ashraf Wazdi Dusuki Pendirian Presiden UMNO mengenai acitra KWSP bukannya baru sekarang atau hanya terbatas kepada musibah banjir yang melanda Sebaliknya memenuhi hasrat menyantuni tuntutan rakyat yang susah dan terdesak sejak PKP dan pasca PKP lagi katanya Bahkan kenyataan beliau hanya menggesa kembali ketetapan Majlis Kerja Tertinggi MKT pada 27 Ogos 2021 Ketika menggariskan beberapa panduan utama buat Naib Presiden 1 UMNO Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Yang dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 antaranya seperti berikut Kerajaan mesti menyantuni kehendak dan tuntutan rakyat berkaitan kebajikan dan kesejahteraan mereka Termasuklah penambahbaikan paket-paket bantuan rakyat BPN, BPR dan BKC Moratorium tanpa faedah terakru pengeluaran acitra secara one-off dengan jumlah minimum RM10,000 Dan bantuan kepada pengusaha kecil dan sederhana yang terjejas teruk akibat pandemik Selagi MKT belum menarik balik ketetapan ini, garis panduan ini masih terpakai katanya Oke guys, apa pendapat anda? Sekian saja perkongsian pada kali ini Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe Salam satu dunia, bye-bye Terima kasih telah menonton video ini